Polisi menangkap Bandar Judi Slot Jaringan Internasional yang berada di Ciamis, Jawa Barat. Judi Slot ternyata dioperasikan dari Kamboja. Dalam tiga tahun beraksi, pelaku merauk keuntungan Rp356 miliar. Polisi bekuk seorang pria berinisial TCA Bandar Judi Online di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, diduga TCA merupakan Bandar Judi Slot yang dioperasikan dari Kamboja. TCA bertindak sebagai agen menerima setoran keikutsertaan dari para korban. Untuk menyambarkan identitas, TCA berhasil membujuk warga dengan iming-iming kompensasi Rp2,5 juta agar membuka rekening berikut mobile banking serta ATM-nya. Selama tiga tahun beraksi, pelaku merauk keuntungan mencapai Rp356 miliar. Pelaku ditangkap saat akan berangkat ke Kamboja menemui istri dan adik iparnya yang bekerja sebagai operator Judi Slot di Kamboja. Modusnya pada saat membuat rekening di berbagai macam bank, setelah dibuat rekening, termasuk didaktakan e-banking-nya, nomor rekening, kartu ATM, dan HP untuk e-banking langsung diambil tersangka, dan ini sudah beroperasi, penuhi tiga tahun. Jadi dana yang masuk, jadi ini yang kami cek adalah dana yang masuk ke rekening tersebut beran lebih Rp356 miliar. Polisi masih mengembangkan kasus dan membekukan 210 rekening serta memblokir 9 situs Judi Slot yang digunakan pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Buji Prayitno, INews melaporkan.